Umar Patek, teroris di Poso, itu juga ternyata dari gulungan mereka, yang aslinya dari Pemalang. Bom di Borobudur, sekitar tahun 1985, dua marga Al-Habsi yang menjadi pelaku teroris bom di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Abu Bakar Bahasir, yang marganya bahasa lama, dan semua dari klan Mbak Alawi ini, semuanya ingin menghancurkan Indonesia lewat doktrin-dokrin mereka. Kita saat ini harus sadar, penjajahan ini kalau dibiarkan Indonesia akan hancur. Kalau bahasa akademisi namanya Proxy World, kelihatannya tenang, santai, tidak ada apa-apa. Tapi Indonesia pada saat ini sangat membahayakan, karena mereka sudah terang-terangan, berani mengakui semua yang ada di Indonesia. Takut kualat, karena mereka bukan ahlun baik, tapi mereka adalah ahlun nar neraka jahannam, tempat mereka berada nanti di akhirat. Yang jelas, yang namanya Habib Yahudi, mulai dari Belanda sampai sekarang adalah parasit atau benalu yang akan selalu membahayakan keutuhan NKRI. Memang pada saat ini ketika para penjajah yang bergedok agama, yakni dari golongan Mbak Alawi Yahudi ini, Kenapa saya mengatakan seperti itu terbukti dengan tes ilmiah, tes DNA itu pada ketakutan, bahkan mereka pada saat ini kebingungan untuk mencari cara bagaimana mempertahankan harga diri mereka. Tapi kalau kita sebagai orang Nusantara, orang yang mempunyai sikap rahmatama, sikap yang santun, jelas kita bisa membaca sebagai masyarakat Indonesia, bahwasannya dari golongan Habib-Habib Yahudi ini, saat ini jelas dijawab oleh Allah SWT, bahwasannya mereka kualat dengan para pahlawan, para perjuang, para wali-wali ya Allah yang sudah berjuang di Nusantara. Kenapa saya mengatakan penjajah, sering kami sampaikan setiap hari, pertama, ciri-ciri penjajah biar masyarakat Indonesia paham, menghilangkan bukti sejarah, coba nanti amati siapa yang pada saat ini menghilangkan bukti sejarah, yang kedua, mengaburkan bukti sejarah, yang ketiga, ada di sini pembunuhan pelaku sejarah entah secara fisik ataupun non-fisik, terbukti pada saat ini secara non-fisik banyak para kiai-kiai, banyak para pribumi yang asli Nusantara ketika menyuarakan kebenaran, banyak yang dipersekusi, entah lewat telpon, entah lewat apapun, mereka berbagi upaya untuk mengintimidasi biar tidak bisa menyampaikan kebenaran kepada masyarakat Indonesia. Habib Yahudi lupa bahwasannya masyarakat Indonesia ini semua militan, karena leluhur kami sebagai orang Nusantara sudah jenuh dengan namanya peperangan. Ketika Habib-Habib Yahudi pada saat ini merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, termasuk ideologi Pancasila yang sudah direndahkan oleh golongan mereka, jelas masyarakat Indonesia karena di sini punya pinikah tunggal ika. mulai suku-suku lintas agama dari Sabang sampai Meruke akan berteriak untuk melawan penjajah Habib Yahudi. Karena apa? Mereka lupa yang didoktrin adalah peribumi, yang diberjadikan alat adalah orang-orang peribumi, saudara kita sendiri untuk diadu domba. Tapi Alhamdulillah masyarakat Indonesia sekarang cerdas. Lewat media mereka kuasai sekarang peribumi pun dengan kesadaran dan hati nurani untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga marwah Pancasila, menjaga marwah para pahlawan yang sudah berjuang di Indonesia. Pada saat ini Alhamdulillah sudah banyak yang berani menyampaikan kebenaran ini. Sejarah yang sudah diotak-atik sesuai dengan andawunya Abu Yama Mawufron Al-Bantani, sesuai dengan data di lapangan, setiap daerah makam-makam para wali yang asli Nusantara, terah pangeran, terah raden, mereka sudah berani terang-terangan, mengganti nama, mengganti silsilah, itu jelas berarti mereka sudah menghina rakyat Indonesia, mulai sabang sampai meruki. Karena Indonesia merdeka, ini adalah hasil tumpah darah nenek moyang kita, bukan hediah, tapi yang jelas yang namanya Habib Yahudi, mulai dari Belanda sampai sekarang adalah parasit atau benalu, yang akan selalu membahayakan keutuhan NKRI. Adanya terorisme, Abu Yama Mawufron Al-Bantani memberikan suatu makolah tentang terorisme, terorisme kita kaji adanya bom di Borobudur sekitar tahun 1985, dua marga Al-Habsi yang menjadi pelaku teroris bom di Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Umar Patek teroris di Poso itu juga ternyata dari gulungan mereka, yang aslinya dari pemalang. Abu Bakar Basyir yang marganya basa lama, dan semua dari klan Ba'alawi ini semuanya ingin menghancurkan Indonesia lewat doktrin-doktin mereka. Kita saat ini harus sadar penjajahan ini kalau dibiarkan Indonesia akan hancur. Kalau bahasa akademisi namanya proxy world, kelihatannya tenang, santai, tidak ada apa-apa, tapi Indonesia pada saat ini sangat membahayakan, karena mereka sudah terang-terangan berani mengakui semua yang ada di Indonesia, berani mengakui haknya Nusantara, berarti mereka sudah menyiapkan sesuatu ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Kami sebagai masyarakat Indonesia saat ini mewakili rakyat Indonesia tidak terima dengan perlakuan Habib-Habib Yahudi yang sudah mempersekusi para kiai-kiai kita, yang sudah menghina Wali Songo, menghina krah Nusantara ini. yang harus kita siarkan setiap hari. Indonesia adalah milik bersama, Indonesia adalah milik kita semua, Indonesia adalah hasil perjuangan nenek moyang kita, bukan hadiah tapi tumpah darah, ini yang perlu diingat masyarakat Indonesia. Cucu-cucu para pahlawan, para kiai-kiai, saat ini harus sadar dan ingat, karena yang kita pikirkan adalah nasib Indonesia ke depan, anak cucu kita nanti ke depannya seperti apa, kalau Indonesia dibiarkan seperti ini. Jangan takut kualat, karena mereka bukan ahlul baik, tapi mereka adalah ahlunar neraka jahannam, tempat mereka berada nanti di akhirat. Mungkin sementara dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.